Keputusannya yang membebaskan tersangka Tentu saya mewakili keluarga korban Sangat kecewa, sangat prihatin dengan Keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim di PN Surabaya Hari ini, malam ini juga Saya juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Semoga para hakim tersebut Segera mendapatkan balasan yang setimpal atas putusannya dari Tuhan Yang Maha Esa Yang pertama Kami dari keluarga korban tetap berharap agar CPU Melanjutkan proses hukumnya Yakni melakukan upaya banding atau upaya kasasi Terhadap putusan itu Sehingga keadilan terhadap korban ini tetap bisa diperjuangkan Dan kami berharap nanti Majelis Hakim yang memeriksa di tingkat selanjutnya Memutus dengan seadil-adilnya Mengedepankan hak-hak dan keadilan daripada korban Yang kedua, kami sebagai kuasa hukum Juga akan melakukan laporan kepada Badan pengawas hakim di Mahkamah Agung Terhadap putusan yang ada di PN Surabaya ini Kami akan menggandeng banyak pihak yang memang peduli terhadap putusan ini Peduli terhadap keadilan yang ada di Republik Indonesia Karena kita tahu dengan putusan ini Kita jadi paham sekarang bahwasannya mencari keadilan di Indonesia itu sangat tidak mudah Sangat sulit Bahkan orang yang sudah jelas-jelas meninggal Di sana dikatakan bahwasannya Dia meninggal dengan membebaskan orang yang diduga melakukan tindakan pembunuhan Ini sangat-sangat mengecewakan Sangat-sangat memperhatinkan Semoga hakim yang memutus putusan hari ini Membebaskan tersangka Segera mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa Dan perjuangan demi keadilan bagi korban Tetap akan kami berjuangkan Terima kasih Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya